selamat menikmati terakhirannya tuh saya pakai GoPro ya Alhamdulillah aku punya GoPro aku masih pakai kamera yang murahan kok belum bisa beli GoPro ya semoga nanti bisa beli GoPro kedepannya gitu amin biar lebih bagus lagi untuk rekordnya oke dimulai dari helm ya saya saya tuh pakai KYT Falcon KYT Falcon harganya so harganya tuh Rp 650.000 saya juga udah ganti pakai red visor yang dark harganya tuh Rp 150.000 belinya dimana saya dulu beli di Yanto Helmet bisa dicek IG nya Yanto Helmet gitu-itu di sekitar daerah Jalan Parang Tritis tepatnya di Mertekan B ya kalau nggak salah ini mountingnya ya mountingnya saya pakai yang seperti ini ini kedua mounting terus pakai mounting yang C seperti ini nah kameranya apa Bang nah ini kameranya nah jadi kameranya saya pakai Xiaomi International yang warna hitam ini tuh aku beli 3 tahun yang lalu sekitar pas masih SMA dulu belinya second harganya 900 dulu sama tongsis sama aksesoris yang lainnya nah kan kalau cuma kamera tuh nggak cukup harus di mod mic ya karena ini belum ada mic eksternalnya ini ada mikrofonnya nanti kan dicolokin kayak gini nah jadi saya mod mic nya tuh di sate ayam YK nanti bisa dicek IG nya sate ayam YK biayanya berapa tuh Rp 150.000 udah dapet mikrofon udah di mod mic sekalian jadi bagi temen-temen yang mau ngevlog atau mau ngomot yicam nya ya nggak cuma yicam action cam action cam lain juga bisa dimodif di situ harganya ya sekitar Rp 150.000 kalau nggak salah dan kalau belum berubah itu ya waterproof di sini saya pakai merk tough wear karena orinya dulu tuh rusak aku beli aftermarket terus gloves yang saya pakai nah saya pakai glove ini taichi 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 tapi ini kayaknya ya bukan yang ori ya kalau yang ori tuh harganya ya Rp 600.000an ke atas mungkin ya setahu saya saya beli tuh dibuka lapang harganya Rp 325 kalau nggak salah dulu ini yang saya gunakan untuk ya touring untuk racing gitu untuk kalau untuk daily aku nggak pakai ini kalau pakai ini nanti ya sayang gitu cepet rusak ini juga udah agak merudul merudul sedikit gitu kalau untuk daily untuk ke kampus untuk keluar gitu kalau siang kan panas saya pakai ini aku beli di opo minimarket gitu Rp 20.000an harganya kalau pakai ini sayang gitu terus apalagi oh iya untuk harian saya nggak pakai helm yang full face ya karena ya emang-emang gitu full face cuma buat vlog atau buat jarak jauh gitu aku pakainya helm ini KYT Galaxy Slide KYT Galaxy Slide ini ukuran M harganya Rp 335 saya beli di kok helm mana ya aku lupa wes nanti tak tak apa gantumen di sini tapi saya juga udah ganti flatfacer pakai visor Venom kita lihat visornya udah pakai visor KYT Open Venom spoilernya juga tak pasang ini aslinya spoiler Vendetta ya punya helm full face ku tadi tapi tak pasang di helm half face nya yow dan ketok ini lah pakai apa harian kan enak gitu nggak pakai full face kalau pakai full face harian tuh nanti sumpek juga nanti kalau lecet kan sayang gitu oke terus oh yang saya juga pakai Balaclava ya Balaclavanya tuh merknya Maguno Maguno ya beli online harganya berapa sih Rp 30.000 sampai Rp 35.000 itu terus apa lagi oh iya tas kan ya saya pakai tas kecil nah saya tuh pakai tas ini ini tas agak agak baru ya kemarin habis dikasih hadiah ulang tahun makasih loh ya gak sih ya ini pakai merk Aiger ya harganya nggak tahu aku dikasih soalnya buat nyimpen naruh kamera action cam HP di sini tuh masuk dompet gitu jadi nggak perlu bawa tas gede gitu kalau bawa tas gede itu misalnya ya kalau jalan jauh misalnya bawa mantel dan lain-lain dulu tuh aku pakai tas yang ini tas yang kecil ini cuma muat HP, dompet sama action cam aja cuma muat itu lebihnya nggak bisa kalau ini kan lebih gede makasih loh yang udah ngasih loh ya gak pakai terus bagus aku suka apalagi sih ya HP ya HP Xiaomi Xiaomi Redmi 4 Prime buat record kayak gini ya terusan ya kalau misalnya riding tuh aku lebih suka pakai kayak hoodie hoodie kayak gitu jaket yang tipis kayak gitu terus ya nggak suka kaosan terus pakai manset nggak suka soalnya nanti juga panas juga nanti belang juga ya pakai hoodie kayak gitu kalau misalnya vlog riding biasa gitu pakai hoodie cukup kalau jarak jauh touring aku pasti pakai jaket gunung terus untuk sepatu sepatu saya pakai ya terserah sama sepatu aku pakai sepatunya piero piero tuh ya murah dan nyaman gitu enak awet juga jadi aku pakai piero temen-temenku juga pada banyak yang pakai piero jadi ya bukannya aku ingin tapi aku emang wesh bagus itu lah udah sesuai tantang saya apalagi si riding gear ya riding gear cuma itu kalau yang lainnya nggak ada lah ini kan udah apa riding gear standar gitu udah safety lah udah ya udah cukup buat daily riding dan buat ya kalau buat touring mungkin kurang gitu ya masih harus pakai apa protector gitu biar terus chest protector biar anginnya tuh nggak masuk gitu dada ya mungkin itu sedikit berbagi informasi tentang riding gear apa yang saya pakai semoga temen-temen bisa bisa suka itu video seperti ini ya videonya nggak mulut soal ngevlog karena ya saya kan tips tips trik modifikasi info juga daily activity kayak gitu ya itu ya sama intinya tentang motor ya gitu nggak lensing-lensing-lensing nggak tentang memasak nggak tentang yang lain mungkin cukup sekian video ini bila suka video seperti ini silahkan like, komen, share, subscribe jika masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah jangan lupa follow it di saya atau VZS di situ ada daily activity saya dan update-update video ya jangan lupa loncengnya biar nggak ketinggalan update video selanjutnya terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya saya Noron Motorvlog terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih